Intro Kembali di Talk 2i News Pemirsa, kita sudah kedatangan 3 orang narasumber Namun sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan polemik yang terjadi Kaitannya dengan pembelian rumah sakit sumber waras Atau yang kita ambil sebagai judul pada malam hari ini, sumber waras semakin panas Kita akan bergabung dengan rekan Wahyu Diri Tonga yang saat ini berada di rumah sakit sumber waras Jakarta Barat, kita akan lihat seperti apa informasi terbaru dari sana Wahyu Diri Tonga Ya Rizka, dapat kami informasikan dari rumah sakit sumber waras Jakarta Barat Bahwa situasi terkini dapat kita saksikan bersama di belakang saya Terpantau normal seperti biasanya Dan rumah sakit sumber waras ini sangat berkaitan dengan Gubernur Basuki Caya Pernama Dimana kemarin Gubernur Basuki Caya Pernama telah dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Pemperpem Beratasan Korupsi Dikarenakan ada dugaan penyelewengan dana terkait pembelian rumah sakit sumber waras Beberapa tahun yang lalu Yaitu BPK menduga bahwa kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah Dikarenakan pembelian rumah sakit sumber waras Pada akhir tahun 2014 berjumlah 755,69 miliar rupiah Maksud kami ada kejanggalan di dana tersebut Dikarenakan itu memakai dana UP Dan biasanya dana UP dipakai untuk belanja daerah dalam jumlah kecil Namun pada saat pembayaran tunai pada saat itu dilakukan Menjelang malam tahun baru diperkirakan sekitar pukul 7 malam Dan Gubernur Basuki Cahaya Pernama sendiri menyangkal dan menantang pimpinan badan pemeriksa keuangan sendiri Untuk membuktikan dan menanyakan hasil dari pemeriksaan BPK tersebut Dan pernyataan dari ketua atau pimpinan badan pemeriksa keuangan sendiri Kemarin menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut Sesuai berdasarkan data dan fakta yang telah ditemukan oleh BPK sendiri Dan pimpinan BPK sendiri menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahaya Pernama Untuk segera melaporkan hal-hal ini ke pengadilan Untuk segera dibahas Dan untuk sementara laporan berikutnya bahwasannya Kesulitan dari BPK ataupun badan hukum sendiri Memeriksa kasus sumber warah sendiri Dikarenakan adanya keterlibatan dari kader Partai Nasional Demokrat Yang sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wanti Pres Yaitu Jandarmadi Ini sangat menyulitkan proses pemeriksaan BPK maupun KPK Dalam pemeriksaan atau pengusutan Dari kasus dana pembelian ruasa sumber warah sendiri Dan beberapa hari yang lalu juga pimpinan badan pemeriksa keuangan Sudah menyerahkan hasil pemeriksaan terkait pembelian ruasa sumber warah Kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan Kembali ke Anda Rizka Selanjutnya juga ada Mbak Nong Darul Mahmada Dari Ahokers Ahokers gitu ya Di sebelahnya siapa yang tidak kenal? Pak Haji Lulung Selamat malam Waalaikumsalam Sejahtera untuk kita semua Baik Saya ke Mbak Nong terlebih dahulu Apa tanggapan Anda setelah tadi Anda melihat Bahwa begitu banyak fakta yang dibeberkan oleh seorang ketua BPK Yang belakangan juga sudah dibantah oleh Pak Ahok sebenarnya Iya Jadi kalau saya ini kan sebenarnya mewakili masyarakat awam Masyarakat publik lah ya Yang melihat secara clear bahwa setelah misalnya Ahok itu diperiksa selama kurang lebih 12 jam ya 12 jam dan kemudian hari ini juga ada pernyataan dari pihak KPK Yang bilang bahwa secara aklamasi semua komisional KPK mengatakan bahwa Ahok tidak terlibat korupsi Dalam kasus rumah sakit sumber waras ini Yang kedua itu juga lagi-lagi saya berdasarkan namanya juga masyarakat awam Jadi infonya juga kita lihat misalnya dari hasil investigasi majalah Tempo Bahkan LSM seperti ICW pun itu mengatakan bahwa Ahok dalam hal ini itu tidak terlibat dalam kasus korupsi Jadi maksudnya tidak ada unsur korupsi di dalam kasus rumah sakit sumber waras ini Nah kalau saya melihat ini kan sebenarnya ada semacam perbedaan Ya perbedaan sehingga kemudian saya melihat tidak ada titik temu antara misalnya BPK Dengan katakanlah pihak Pemda DKI dalam hal ini Ahok Bahkan setelah dilihat oleh KPK pun ya karena apa namanya Istilahnya rujukannya pun itu tidak sama akhirnya itu hitung-hitungannya pun berbeda Tetapi kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan dari data-data yang sudah juga diperiksa oleh pihak KPK Itu kan menurut saya sebagai katakanlah warga Jakarta Dan kemudian apa namanya dan saya semakin yakin bahwa Kalau KPK sudah mengatakan Ahok itu bersih dari korupsi tidak terlibat unsur korupnya gitu Itu buat saya sudah saya sangat senang banget Tapi kan sudah dijelaskan tadi oleh Ketua BPK Pak Hari bahwa memang perbedaan hasil itu sendiri adalah Yang pertama ini adalah memang hasil audit yang rutin dilakukan oleh pihak PPK Sementara hasil yang kedua ini adalah hasil investigasi murni Tentu terdapat perbedaan begitu di dalamnya Dan yang dipakai adalah hasil investigasi dan juga bersumber dari hasil audit rutin begitu yang dilakukan Kalau saya sih percaya dengan KPK ya Dengan hasil kan KPK juga ini menelusuri hasil laporan dari laporan yang sudah dilakukan oleh BPK BPK kan melihat bahwa ada unsur korupsi di dalam pembelian tanah untuk rumah sakit ini Nah itu kan kemudian dilaporkan ke KPK dan oleh KPK itu kan sudah ditelusuri Dan kita selama ini kan melihat dari segi kinerja untuk soal-soal korupsi ini kan kita berpegangnya itu pada KPK Kan gak ada lagi gitu kan Yang lebih clear itu sebenarnya kalau saya pribadi secara sebagai warga masyarakat gitu Yang sangat mengagungkan dan menginginkan negara ini bebas dari korupsi Ya pegangan saya adalah KPK gitu loh Jadi buat saya itu clear banget gitu Ahok tidak terkait dengan kasus korupsi gitu ya menurut Anda Pak Haji Lulung Ya terima kasih saya tidak pernah mendengar apa yang dikatakan Mbak siapa Mbak Mbak Nong Bahwa komisioner KPK hari ini sudah declare secara aklamasi Ahok tidak terlibat Saya belum pernah dengar itu Ada dikartikan Mbak? Ada beritanya Enggak bukan Jadi hari ini berita itu akan diumumkan nanti ya Dan KPK bicara apapun menjadi keputusannya itu keputusan KPK harus dihargai Itu dulu jangan mendahuli keputusan ya Saya gak tahu itu media yang mana yang betul Hari ini saya pikir kita bukan bicara persoalan salah dan benar Hari ini masih dalam proses penyelidikan dan penyelidikan Saya melihat memang ini ada beberapa hal, mekanisme yang tidak dijalani secara profesional Dan secara ada landasan hukum Katakanlah ya dari nomenklaturnya Nomenklaturnya itu beli rumah sakit, beli sebagian tanah rumah sakit Nomenklatur Tetapi kejadian realisasinya ya itu ada pada persoalan pelepasan hak Kita mesti tanya, kalau pelepasan hak ini Ini ada uang negara Dibayarkan tunai Rp755 Kalau pelepasan hak itu Harus dikaji lagi nih Apa sih sebenarnya yang dinamakan Perlepasan hak Kalau pengertian nomenklaturnya itu Kemudian beli Ini harus paling tidak PPJB dan AJB Itu dulu Yang kedua Kalau pembayaran itu Masuk pada tanggal 30 Sampai Katakanlah sampai tanggal 31 ya Saya mendengar Ini ada Apa Akun yang dibuka Kemudian direlisasikan pada tanggal Satu Patokannya Eh tanggal 31 Patokannya kapan itu uang keluar Bukan kapan itu dicek Dibuat Bukan Kapan itu keluar Sedangkan Peraturan perbankan dari Bank Indonesia itu Tanggal 25 Desember itu seluruh bank tutup Sudah tutup buku ya Pertanyaannya uang yang mana yang digunakan itu Jadi kalau tanggal 31 Desember Pukul 19.00 Ya itu udah namanya Bukan BPK yang ngacau Bukan Bukan BPK itu yang ngacau Bank DKI nya yang ngacau Jadi benar kalau BPK mengatakan Ada unsur dipaksakan sebenarnya Di tanggal 31 Desember Yang kedua yang perlu didasari lagi Tanggal 10 Agustus Pak Gubernur itu membuat surat keputusan penunjukan lokasi Tanggal 10 Agustus Tapi hasil forensik Hasil forensik itu Rupanya kertas itu Memang dibumbuhi tanggal 10 Agustus Dibumbuhi tanggalnya 10 Agustus Tapi dibuatnya tanggal 19 Agustus Penunjukan itu Dan kemudian Apa yang terjadi Pelepasan haknya tanggal 17 Agustus Artinya ini tidak pernah ada penunjukan yang secara sah Ya Secara sah Kemudian Kalau pelepasan haknya Kemudian Apa Pemerintah daerah menunggu Sampai 2 tahun Artinya Pemerintah daerah punya kerugian 2 tahun Kenapa Dari awal Bu Din Kepala Dinas sudah menunjukkan Kalau mau bangun rumah sakit Ada tanah nih Ya Ada tanah yang representatif Kalau dia hargain dengan 800 miliar Ini sudah berapa tingkat Dan isinya komplit Ya Kalau ditunggu sampai 2 tahun Loh kita bayar lunas Kemudian kita tidak pegang tanah Tidak memiliki Nah kemudian memang Disitu ada Tanah yang memang Dalam pelepasan haknya Dibilang ini jalan Kiai Tapa Betul Sesungguhnya pelepasan hak itu Adalah di tembak utamu Ada bukti Oke Buktinya ditahan terlebih dahulu Saya harus break Begitu ya Saya juga belum menanyakan kepada Bang Ucok Seperti itu Dan kita akan kembali Pemirsa di Talk 2N News Sesaat lagi Sesaat lagi